Om Sosestu Sahabat Tani Kembali lagi bersama saya di channel Petani Bali Di video kali ini saya akan melakukan penyemprotan yang pertama Untuk tanaman bawang merah saya Yang berumur 15 hari Dan untuk penyemprotan yang pertama ini Saya fokuskan untuk penanggulangan Untuk penjagaan Lalat gerandong Atau ular gerandong Dan akan memberikan pupuk daun Untuk menyuburkan tanaman bawang merah saya Dan untuk pesticida yang saya gunakan Setelah ini saya akan melakukan pencampuran Tonton video ini sampai selesai Baik teman-teman Sahabat Tani Untuk penyemprotan yang pertama Di sini saya hanya menggunakan pupuk daun Dan Insektisida Dimolis Untuk penyemprotan yang pertama saya selalu menggunakan pupuk daun Agar tanaman bawang merah terlihat lebih subur Jadi untuk penyemprotan yang pertama Jadi untuk penyemprotan yang pertama saya usahakan menggunakan pupuk cair Atau pupuk daun Agar tanaman bawang merah Subur terlebih dahulu Untuk dosisnya di sini saya menggunakan 40 mili Untuk 20 liter air Dan untuk pupuk daun yang saya gunakan di sini Master King Jadi untuk penyemprotan pertama di sini saya tidak menggunakan pungisida Karena untuk penyemprotan pertama Saya fokuskan untuk penanggulangan lalat gerandong Dan untuk insektisida yang saya gunakan untuk penanggulangan lalat gerandong Saya gunakan demolis Karena dari dulu Untuk penanganan lalat gerandong Saya sudah selalu menggunakan demolis Dan untuk dosisnya di sini saya gunakan Paling rendah Yaitu 2,5 mili per liter Karena di sini saya menggunakan tanki 20 liter Jadi Saya gunakan 10 mili Jadi mungkin untuk penyemprotan kedua Saya baru akan menggunakan pungisida Dan untuk yang terakhir Jangan lupa untuk perkatnya Agar mengoptimalkan Mestisida yang digunakan Untuk dosisnya saya gunakan 5 mili Dan untuk mereknya saya gunakan ekser Jadi untuk penyemprotan pertama Insektisida dan pupuk cair yang saya gunakan Seperti itu dan selalu saya gunakan dalam Perawatan bawang merah Atau penyemprotan pertama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik teman-teman untuk proses pencampuran gigi istisida ini sudah selesai Dan sekarang saya akan melakukan penyemprotan Terima kasih telah menonton! 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 tentang penyemprotan dan pesticida yang saya gunakan untuk penyemprotan pertama dan untuk pertumbuhan bawang merah saya ini sangat bagus dan mudah-mudahan selamat sampai finish untuk teman-teman yang sudah menonton video saya ini saya ucapkan terima kasih